Kita bertekad untuk menjadikan kota Bungkulu ini menjadi kota yang religius Sebagai bentuk daripada pengejauhan tahan silap pertama Yaitu ketuhanan yang mahasiswa Maka kita bertekad menjadikan kota Bungkulu ini menjadi kota yang religius Ukurannya adalah setiap rumah-rumah ibadah Apakah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Komuju Apapun itu, maka kita bertekad untuk menjadikan setiap rumah ibadah Menjadi tempat yang paling dicintai Tempat yang membawakan kedamaian kebahagiaan Dan sila kedua, kemanusiaan Bagaimana kemudian kota ini Memahami bahwasannya kemanusiaan ini adalah satu mata pasal yang paling tinggi dari semua pasal-pasal yang ada Maka di kota ini insya Allah Siapapun manusianya Yang bertulang putih, berdarah merah Maka diterima di kota ini Kota ini bertekad untuk menghadirkan kebahagiaan kepada siapa keluarganya Apapun agamanya, sukunya Maka salah satu program Yang pemerintah kota lahirkan adalah khususnya bagi anak-anak yatim Apapun agama, sukunya Ketika ayah indahnya tercinta meninggal dunia Maka seluruh pejabat pemerintah kota Bungkulu bertekad Untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah mereka Mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekta, sampai seluruh pejabat Berseria untuk mengangkat mereka menjadi anak-anak angka Anak yatim tidak hanya butuh uang saja Tetapi mereka butuh perhatian kasih sayang motivasi Maka alhamdulillah ribuan anak yatim telah terangkat aneh Oleh seluruh pejabat pemerintah kota Bungkulu Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Pancasila Bapak-Ibu hadir sekalian Pemerintah kota Bungkulu juga dalam bidang kesehatan Dia ingin memastikan Setiap manusia yang ada di kota Bungkulu ini Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik Bukan hanya bagi warganya dengan BPJs gratisnya Bukan Tidak cukup hanya itu Tetapi pemerintah Bungkulu juga telah menganggarkan Di rumah sakit harapan dan doa rumah sakit terbaik Di dunia pelayanannya itu Itu telah menganggarkan siapa saja manusianya yang ingin berobat Di rumah sakit harapan dan doa Tidak punya uang Tidak punya apa-apa Maka berhak mendapatkan pelayanan medis terbaik Karena disana sudah ada anggaran Yang itu terkandung nilai-nilai Pancasila Bahkan di Jakarta pun telah kita baun Tiga lantai rumah singgah Berendohade Ketika warga kota Bungkulu Warga kabupaten Warga provinsi Bungkulu Yang ingin dirujuk di rumah sakit Jakarta Kemudian tidak ada tempat disana Tidak ada uang untuk sewa Maka kita pun menyediakan 20 kamar Dengan fasilitas bintang 4 Dan itu gratis Dan disediakan juga ambulan Dan itu juga gratis Bapak-Ibu sekalian Saya tidak akan panjang Karena waktu kita sangat terbatas Sehingga pada hari ini Amalan Inspektur upacara Dalam mengajak kita bersama Untuk tidak kemudian Saling benci Saling Gipah Saling pulih Karena suasana Sekarang Seakan-akan Hari ini Sekalian kita bukan sebagai Anak bangsa Perbedaan itu Menjadi sebuah Keniscahayaan Tetapi perbedaan Tidak boleh mengoyak-moyak Kita sebagai Satu anak bangsa Apalagi kota Bungkulu Ini adalah kota yang Spesial Kota yang dimana Merah putih telah dilahirkan Merah putih itu adalah Pemarsatu bangsa Pemarsatu bangsa Itu bukan hanya bahasa Kalau ada di Jawa Ada satu desa Yang tidak bisa bahasa Indonesia Tidak bisa kita katakan Mereka tidak NKM Tetapi kalau ada Satu manusia Di Republik ini Tidak mau menghormat Terhadap merah putih Pasti Dia tidak NKM Dan merah putih itu Kita perlu bangga Dan bersyukur Dilahirkan di kota Bungkulu Tercinta ini Sehingga wajar Kemudian kota Bungkulu Ini mendeklarasikan dirinya Sebagai kota merah putih Bukan kota raples Bukan Kota inilah kota merah putih Dimana merah putih Dilahirkan Kalau tidak kita yang bangga Terhadap merah putih Lalu siapa yang akan bangga Tidak boleh kita bangga Dengan penjajah Bapak Ibu Sekalian yang kami hormati Inilah mungkin Yang perlu kami sampaikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasis Selalu memberikan hidayah Petunjuk kekuatan Kepada kita semua Untuk menanamkan Untuk Mujudkan nilai-nilai Pancasila ini Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton